Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kawan-kawan nih Kita balik lagi untuk menjelaskan perihal dari pohon buah tin nih kawan-kawan Yang secara umum kalau kita ini yang berada di Indonesia dengan iklim yang tropis seperti ini Untuk menanam pohon buah tin Sebenarnya kuncinya di media kawan-kawan Medianya itu harus benar-benar tepat ya Jadi seperti yang terlihat nih kawan-kawan Satu batang ini sebagai bentuk pembuktian ataupun percobaan juga sih di awal Bahwa kita tanam pohon tin ini kurang lebih sekitar 3 bulan Tapi batangnya udah gede Padahal itu ditanam pohon awalnya yaitu sekitar 10 cm aja Ya ataupun 15 cm deh gitu Tapi Alhamdulillah 3 bulan udah segede gini Nah Jadi yang jelasnya itu di media tanam kawan-kawan Ini sebenarnya apa sih media tanamnya gitu ya Yuk kita cek kawan-kawan Masih melihat daunnya nih yang Alhamdulillah subur Padahal ini musim hujan ya Musim hujan Tapi Alhamdulillah daunnya bertahan tuh Nggak begitu banyak kena karat daun Dan jujur ini belum pernah disemprot sama sekali dan tidak dipernah disemprot apapun kawan-kawan Baik itu insek ataupun fungi Nih medianya Seperti yang terlihat media di bawah ini Seperti full sekam ya Kita buka seperti ini Seperti full sekam Ini sebenarnya sekam aja nih Boleh kita korek Sebagai pembuktiannya nih Nih terlihat Nih akarnya Kelihatan sehat Dan kemudian terus Berkembang Tuh Akarnya kawan-kawan Nggak apa-apa kita korek seperti ini Insyaallah aman Nih Kita udah masukkan tangan segini Tapi masih sekam aja isinya Nah disini Seperti yang terlihat nih Sebenarnya Di awal dari Penanaman Pohon tin yang satu ini Ini jenis Tiger ya Tapi bukan GTV Tapi panace tiger Panace tiger nih kawan-kawan Ini awalnya ditanam Ini percaya atau enggak Terserah nih Tapi ini yang kita sampaikan ini Versi jujurnya nih Ini dari awal Kita sejengkal Itu ditanam Menggunakan Kohe kambing giling Kohe kambing giling Hanya kohe kambing giling Tanpa campuran tanah Sama sekali Ya untuk di awal Ya untuk di awal Ditanam Kurang lebih sekitar Sejengkal gitu Kemudian Ini ditutupi lagi dengan Sekam Ya sekam mentah Bukan sekam lapuk Kawan-kawan sekam mentah Biasa gitu ditutup lagi Sebenarnya fungsi sekam ini Yang kita buat Hanya untuk menutup Agar Trikoderma yang tercampur di dalam Kohe kambingnya itu enggak mati Sebab trikoderma itu kan enggak boleh Kena cahaya matahari kan Jadi kalau seandainya trikoderma Kena cahaya matahari itu Biasanya mati Kawan-kawan trikodermanya Nah Jadi dengan posisi ini Dia poros Sangat poros Sangat poros Kemudian Terlihat memang Ini Sebagai bentuk penambahan Jadi ketika diberikan Kohe kambing Kemudian ditambah dengan sekam lagi Tambah dengan sekam lagi Tambah dengan sekam lagi Nah itu dia Ini akarnya Jadi Kelebihan dari Media yang kita buat Seperti ini Kawan-kawan ini telah terbuktikan Yang pertama Batangnya itu cepat besar Nih Di usia 3 bulan Kurang lebih ya Sebenarnya yang pastinya sih Lupa berapa bulan Kemudian Selain daripada Batangnya cepat besar Karena Medianya poros Nutrisi juga Mudah diserap Untuk Oleh Untuk akar Ya Oleh akar maksudnya Kemudian Akar juga berkembang Begitu pesat nih Kalau seandainya dikorek Keliling seperti ini Ini akar aja isinya Gitu ya Kemudian Kelebihan yang kedua Ini daunnya Ternyata bertahan Kawan-kawan Dari bawah Padahal ini jujur Di musim hujan Dan kemudian Ini juga bukan Di bawah atap ya Tetapi di Tempat terbuka Seperti ini Bukan di bawah atap Musim hujan Berbeda dengan Yang memang Kita berikan Suatu media Tapi Medianya gak sama Seperti ini ya Kita lihat Di pohon yang lain Misalkan Seperti ini Misalkan Yang di Tanah langsung Ya Batangnya terlihat Kecil Kemudian Daun sangat mudah Sekali untuk Terkena Serang Karat daun Kawan-kawan Dan terlihat Daunnya juga Beda ya Nih Dengan media Yang terlalu Banyak Menyimpan air Terlalu lama Gitu maksudnya Jadi medianya Gak begitu poros Bisa berbuah Tetap Insyaallah Bisa berbuah Cuman Hasilnya Gak akan Begitu Subur Kawan-kawan Nih Terlihat Dari bercak-bercak Daunnya Seperti ini Nih Ini yang Seperti ini Biasanya Ini sangat Apa sih Namanya ya Cenderung Buahnya itu Nanti gak bakalan Bisa sempurna Ini matangnya Kenapa begitu Karena daun Gak ada Ya daun itu Kan untuk Memasakkan Buah ya Mematangkan Buah dengan Sempurna Kalau gak ada daun Maka Buahnya pun Tidak bisa Matang dengan Sempurna Kawan-kawan Ini sebagai Tambahan kemarin Baru ditambah lagi Ya Nah Ini Sekedar Informasi Ini kawan-kawan Jadi Batangnya juga Terlihat Tegap Seperti ini Ya Gak Lunglay Gak Lunglay Maksudnya Gak Gak Lemah Gitu Batangnya Batangnya Terlihat Tegap Kemudian Daunnya Juga Bagus Walaupun Gak Disemprot Batangnya Cepat Besar Padahal Dilihat Batangnya Masih Muda Seperti ini Biasanya Kan warnanya Udah Kecoklatan Atau Udah Terlihat Tua Nah Inilah Medianya Jadi Dengan Membanyakan Kohe Kambing Sebagai Pupuk Dasar Kemudian Ditambahkan Dengan Ini Sekam 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 Kita Gunakan Sekam Kalau Misalkan Ada sekam Lebih Bagus Digunakan Sekam Ya Nih Ini Dikorek Sendiripun Gak akan Terlihat Adanya Tanah Dan ini Gak ada Gak ada Pupuk Tambahan Bisa dibilang Gak ada Pupuk Tambahan Tetapi Dia mengambil Nutrisi Dari Kohe Kambing Yang Sudah Kita Letakkan Di Dasar Ya Gak Sedikit Kawan Kawan Satu Jengkal Kalau Dapat Memang Kohe Kambingnya Itu Yang Telah Di Fermentasi Ya Telah Depermentasi Ataupun Memang Dingin Jangan Menggunakan Yang Baru Ataupun Menggunakan Yang Basah Juga Kawan Kawan Oke Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Buat Kawan Kawan Yang Hobi Menanam Pohon Tin Ini Jadi Sebagai Pertimbangan Untuk Menanam Pohon Tin Agar Cepat Besar Kawan Kawan Yaitu Dengan Menggunakan Media Yang Poros Bahkan Bisa Dibilang Sangat Poros Kawan Oke Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Yang sudah Menonton Dan mudah-mudahan Suka Dengan Videonya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wah Sebur Wabarakatuh 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 Wabarakatuh